Ini adalah semut super. Pantatnya yang besar menandakan ialah sang raja. Ia merambat ke leher Pele dan menggigitnya. Pele menepuknya karena sakit. Ia pusing dan pingsan. DNA semut sedang menggabungkan diri. Malamnya, Pele siuman. Ia pulang dan langsung tidur karena lelah. Tapi, ia sangat kelaparan. Ia bangun dan menyapu abis semua makanan manis di rumah. Esoknya, kamar Pele dipenuhi sisa makanan semalam. Saat sarapan, Pele kaget karena tangannya punya daya rekat. Kotak susu menempel di tangannya. Ia minta ayahnya mengambil kotak susu itu. Pele lalu mengambil gelas. Kraang, gelas itu pecah berkeping-keping. Sesampainya di sekolah, ia menarik pintu. Gagang pintu itu juga lepas. Guru olahraga yang garang mengadakan latihan adu ketangkasan. Ia menunjuk Pele yang terlihat lemah. Dengan satu sodok, Pele terhempas. Ia mulai memukuli Pele dengan tongkatnya. Pele jatuh lagi. Pele ingin balas dendam dan bangkit lagi. Gurunya bersiap untuk memukulnya lagi. Pukulan pertama, Pele menghindar. Pukulan kedua, Pele melompat. Pukulan ketiga, Pele menghadangnya. Wajah gurunya sampai merah padam. Pukulan kali ini hampir mengenai kepala Pele. Pele dengan santai menghindar. Pele menyerang gurunya yang emosi dan hingga terlempar hampir 10 meter. Sepulang sekolah, teman Pele, Wilhelm menemuinya. Wilhelm adalah anak orang kaya pecinta superhero. Ia merasa Pele adalah Spiderman di kehidupan nyata. Tapi, bedanya Pele tak memakai kostum. Mendengarnya, Pele agak kesal. Ia mengacukan Wilhelm dan pergi. Di tengah jalan, Pele bertemu pria yang menatapnya dingin. Ia merasa pria itu aneh. Wilhelm mengajak Pele ke rumah Anne untuk menguji kemampuannya. Wilhelm suka meneliti superhero. Mereka memiliki beragam kekuatan unik. Tapi, Wilhelm belum tahu kekuatan Pele sebenarnya. Pele menghancurkan jamban dengan air seninya. Juga bisa menggigit buku setebal 5 cm. Selain itu, penciumannya juga sangat sensitif. Ini akibat gigitan semut super beberapa hari lalu. Wilhelm bahkan menjahitkannya kostum perang. Hari ini, mereka bertemu dengan perampok di parkiran mobil. Pele melepas jaketnya dan mengejar perampok. Setelah berhasil mengejarnya, Pele malah takut. Pria itu menyudutkannya di tembok. Lalu, Pele merayap ke atas tembok. Perampok itu ketakutan dan lari. Pele terbang dan berhasil menjatuhkannya. Kamu siapa? Aku adalah Ante Boy. Pele lalu mencoba kekuatan merayap di dinding. Tapi, kekuatannya hilang. Wilhelm mengambil permen. Ternyata, Pele butuh gula supaya kuat. Wilhelm membuatkan Pele sabuk berisi permen. Ante Boy mulai terkenal di kota. Karena membantu menangkap penjahat, ia menggulingkan mobil dengan satu tangan dan menggantung pembuli di tiang listrik. Hari ini, Amanda sedang berdandan. Di belakangnya ada orang. Saat balik badan, orang itu menangkapnya. Kakaknya yang mendengar teriakan menyusul. Ia melihat pria menggendong Amanda terbang. Esoknya, alarm di sekolah berbunyi. Di atap ada seseorang yang bergelantungan. Pele segera merayap ke atas. Saat menyelamatkan orang itu. Ternyata itu boneka. Ternyata, itu umpan Ida, kakak Amanda. Karena Ida tidak tahu siapa Ante Boy. Maka ia memancingnya datang untuk minta bantuan mencari Amanda. Penculik minta 1.5 juta euro sebagai tebusan. Ida bertemu dengan Wilhelm. Dan mereka membentuk tim evakuasi. Ida membawa kalung Amanda. Dan Pele melacak lokasinya dengan baunya. Mereka sampai di sebuah rumah tua. Ini adalah rumah tempat Pele digigit semut. Pintunya digembok. Pele mengencingi gembok sampai patah. Dalamnya ternyata adalah laboratorium. Ia melihat Amanda dikurung di kandang kaca. Saat ingin menyelamatkan Amanda, Pele mendengar suara berdebum. Seorang pria gendut mendarat. Pele yang kaget mundur dua langkah. Dan ikut terkurung di sana. Pria ini adalah mutan kutu. Dulunya, kutu adalah peneliti biologi. Semut yang menggigit Pele adalah buatannya. Kutu meneliti obat kekuatan semut. Untuk mengobati ibunya yang sakit parah. Ia melihat ibunya membaik. Tapi, ayah Amanda mengira penelitiannya enterlalu buang-buang uang dan memecatnya. Ternyata, ayah Amanda dulu adalah bos kutu. Bahkan, ia berkata kutu sangat menyebalkan. Setelah ibunya meninggal, kutu mau balas dendam. Ia memasukkan DNA kutu ke tubuhnya. Kutu memiliki kekuatan melompat yang luar biasa. Tapi, ia harus minum darah sebagai gantinya. Ia ingin ayah Amanda merasakan kehilangan keluarganya. Tapi, tiba-tiba sirine mobil polisi terdengar. Kutu dikepung polisi. Ia melompat secepat kilat dan menghilang. Tak lama, kutu muncul di sekolah Pele. Ia ingin membunuh Anteboy karena merasa terancam. Kutu berhasil menangkap Wilhelm. Pele datang tepat waktu. Tapi, ia lupa makan permen. Akhirnya, Pele dihajar habis-habisan. Untungnya, di sana ada mesin penjual otomatis yang menjual minuman manis. Kutu menculik Wilhelm dan terbang. Pele menggigit kunci sepeda. Dan mengejar Kutu. Wilhelm diikat di pohon. Kutu turun dari langit. Ia mendorong Pele hingga terpental 100 meter. Kutu mengejar mereka berdua. Wilhelm diam-diam mencabut selang darahnya. Sementara, Pele makan coklat. Duel super dimulai. Tinju mereka menggetarkan bumi. Mereka mulai menggunakan kekuatan super masing-masing. Akhirnya, Kutu terhempas ke tanah. Ia jalan terpincang-pincang. Pele maju dan mengangkat Kutu tinggi-tinggi. Karena semut bisa mengangkat berat 50 kali berat tubuhnya. Akhirnya, Pele menjadi pahlawan di kota. Ia tak kesepian. Karena ada sahabatnya, Wilhelm. Yang membantunya memberantas kriminal. Intinya, Pele digigit semut super yang memberinya kekuatan luar biasa. Akhirnya, ia menjadi pahlawan tak tertandingi. Aku kaki minyak, sampai jumpa. Terima kasih.